Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali mempelajari risalah kashfushubuhat menyingkap dan mematahkan syubhat-syubhat peribadahan kepada selain Allah karya syukhul islam dan pembaharu da'wah tauhid Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala yang dilahirkan pada tahun 1115 hijriyah dan meninggal pada tahun 1206 hijriyah yang dijelaskan oleh Fadilatul Syaykh al-Allama Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala berkata Maka jika kamu telah mengetahui bahwa tiga syubhat ini kebatilannya benar-benar telah jelas tiga syubhat ini adalah syubhat syubhat yang paling besar pada orang-orang musyrik maka maka kamu mengetahui bahwa syubhat yang setelahnya lebih ringan darinya telah berlalu tiga syubhat Pertama perkataan orang-orang musyrik tidak menyekutukan Allah terkait penciptaan dan pemberian rizki dan perkataan orang yang berkata aku tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun bahkan aku meyakini bahwa hanya Allah lah yang maha menciptakan lagi maha memberi rizki dan kamu menjelaskan kepadanya bahwasannya orang-orang musyrik tidaklah menyekutukan Allah terkait penciptaan mereka mengetahui bahwa hanya Allah yang maha menciptakan lagi maha memberi rizki demikian juga syubhat yang kedua apabila dia berkata kesyirikan adalah beribadah kepada berhala-berhala kamu menjelaskan kepadanya bahwa orang-orang musyrik beribadah kepada berhala-berhala dan kepada bukan berhala-berhala maka jika dia berkata aku tidak beribadah kepada orang-orang soleh dan ini syubhat yang ketiga maka maka jika dia berkata aku tidak beribadah kepada orang-orang soleh sesungguhnya aku mendekatkan diri kepada mereka supaya mereka memberikan syafaat kepadaku maka katakanlah ini adalah maksud orang-orang musyrik tidaklah mereka beribadah kepada orang-orang soleh karena orang-orang soleh menciptakan dan memberi rezeki bahkan orang-orang musyrik beribadah kepada orang-orang soleh supaya orang-orang soleh memberikan syafaat untuk mereka dan supaya orang-orang musyrik dekat dengan mereka dan orang-orang soleh mendekatkan mereka dengan Allah dengan sedekat-dekatnya maka apa yang kamu kerjakan adalah apa yang dikerjakan oleh orang-orang musyrik itu sendiri kebatilan syubhat-syubhat ini benar-benar telah nyata benar-benar telah nyata bahwa orang-orang musyrik mengakui bahwa hanya Allah dia yang maha menciptakan lagi maha memberi rezeki dan bahwasannya hanya Allah Rab mereka sesungguhnya tidak lain kesyirikan mereka bukan bukan pada perkara itu disebabkan mendekatkan diri kepada selain Allah dengan peribadahan peribadahan kamu juga mengetahui bahwa kesyirikan orang-orang musyrik tidak terkhusus pada beribadah kepada berhala-berhala diantara orang-orang musyrik ada yang beribadah kepada berhala-berhala diantara mereka ada yang beribadah kepada malaikat-malaikat dan diantara mereka ada yang beribadah kepada nabi-nabi dan orang-orang soleh demikian juga kamu mengetahui bahwa orang-orang musyrik tidak lain mereka beribadah kepada berhala-berhala malaikat-malaikat nabi-nabi dan orang-orang soleh supaya yang mereka ibadahi mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya dan supaya mereka memberikan syafaat kepada mereka maka ini adalah maksud orang-orang musyrik belakangan itu sendiri sebagaimana ia adalah maksud orang-orang musyrik pertama maka maka apabila kamu telah mengetahui kebatilan tiga syubhad ini kamu mengetahui bahwa syubhad yang setelahnya lebih ringan darinya dimaklumi bahwa orang-orang musyrik pertama mengimani bahwa hanya Allah yang maha menciptakan maha memberi rezeki dan maha mengatur perkara-perkara bersamaan dengan ini Allah menghukumi mereka dengan kekafiran Nabi memerangi mereka sallallahu alaihi wasallam dan menghalalkan darah-darah mereka dan harta-harta mereka demikian juga yang datang setelah mereka maka jika dia berkata aku tidak beribadah kecuali kepada Allah maka katakan kepadanya apa makna beribadah kepada Allah jelaskan maka jika dia berkata aku mengakui bahwa hanya Allah yang maha menciptakan lagi maha memberi rezeki kamu katakan telah berlalu bahwa hal ini benar-benar diakui oleh orang-orang musyrik orang-orang musyrik mengakui bahwa hanya Allah yang memenciptakan lagi maha memberi rezeki dan hanya Allah dan bahwasannya hanya Allah Rab mereka dan pengatur urusan-urusan mereka maka jika dia berkata aku tidak beribadah kecuali kepada Allah tetapi aku meyakini terkait orang-orang soleh bahwasannya mereka memberikan syafaat dan mendekatkan diri kepada Allah katakan ini adalah kesyirikan orang-orang musyrik pertama jelaskan kepada kami peribadahan kepada Allah maka jika dia berkata beribadah kepada Allah adalah aku berdoa kepadanya dan meminta darinya petunjuk dan rezeki maka katakan ibadah ini yang kamu imani dan kamu tetapkan bahwasannya ia adalah peribadahan kepada Allah maka jika kamu berdoa kepadanya meminta darinya rezeki dan kesembuhan serta pertolongan ini adalah ibadah tetapi apabila kamu mempersembahkannya untuk selain Allah apabila kamu memintanya dari wali dari berhala dari jin dari para malaikat tidakkah kamu menyekutukan Allah terkait ibadah ini maka mesti dia mengakui dan menetapkan demikian juga sholat dan menyembelih apabila seorang hamba sholat karena Allah dan menyembelih karena Allah apakah ini ibadah mesti dia menjawab iya maka jika dia menyembelih untuk selain Allah dia menyembelih unta atau sapi atau kambing untuk berhala-berhala atau dia sholat untuknya atau dia bersujud kepadanya bukankah perbuatannya adalah peribadahan kepadanya bukankah perbuatannya adalah peribadahan kepada berhala-berhala maka mesti dia menjawab iya dengan hal ini menjadi jelas kebatilan subhat-subhat orang-orang musyrik dan menjadi jelas bahwasannya barang siapa menjelaskan subhat-subhat itu perhatian dengannya dan mendebat orang-orang musyrik dengan hikmah dan dengan uslup yang baik cara bicara yang baik maka perkara menjadi jelas untuk siapa yang Allah kehendaki petunjuk untuknya ada pun barang siapa yang Allah kehendaki kecelakaannya maka tidak ada suatu cara pun untuk memberinya petunjuk sebagaimana Allah berfirman di surat Yunus ayat 101 ayat-ayat dan peringatan tidak bermanfaat untuk kaum yang tidak beriman Allah subhanahu wa ta'ala dan dengan memujinya berfirman sesungguhnya orang-orang yang perkataan Rabb telah pasti bagi mereka mereka tidak beriman walau walau jahat hum kullu ayah walau pun semua ayat datang kepada mereka hatta yarawul azab alim sampai mereka melihat adab yang sangat menyakitkan barang siapa yang telah ditakdirkan untuknya kecelakaan dia tidak bisa mengambil manfaat dia mengingkari dan dia tidak menerima walau jahat hum kullu ayah walaupun datang kepadanya semua ayat maka Abu Jahal dan Utbah bin Rabiah serta orang-orang seperti mereka ayat-ayat datang kepada mereka dan Nabi menjelaskan ayat-ayat kepada mereka tetapi mereka kafir karena mengingkari dan karena membangkang sebagaimana Allah Ta'ala firmankan qudna'alamu innahu layahzunuk alladhi yakulun sungguh kami mengetahui sesungguhnya ia betul-betul membuatmu sedih yaitu apa yang mereka katakan fa'innahum la yukadhibunaka maka sesungguhnya mereka tidak mendustakan muwalakin az-zalimina bi-ayat illahi jihadun tetapi sesungguhnya orang-orang yang zalim menolak mengingkari ayat-ayat Allah surat Al-An'am ayat 33 demikianlah mereka mengingkari Allah ta'ala berfirman terkait kaum Fir'aun di surat An-Namal ayat 14 wa jihadu biha wa sta'iqanatha angfusuhum zulmau wa uluwa mereka mengingkarinya dalam keadaan diri-diri mereka meyakininya karena kezaliman dan kesombongan yang dimaksudkan adalah sesungguhnya kebanyakan dari musuh-musuh Allah tidak mau menerima kebenaran karena mengingkari dan karena membangkang bukan karena ragu terkait apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tetapi yang membuat mereka tidak menerima kebenaran adalah pengingkaran atau kecintaan terhadap harta sebagaimana terjadi pada bal'am yang mana dia terlepas dari agamanya nas'alullaha la'afiyah kita memohon keselamatan dari Allah dia mengetahui bahwa Musa membawa kebenaran bersamaan dengan hal ini dia meninggalkan kebenaran karena mentaati kaumnya karena mementingkan dunia daripada akhirat sehingga Allah membinasakannya dan sehingga dia terlepas dari ilmu dan keimanan nas'alullaha la'afiyah kita memohon keselamatan dari Allah azza wa jalla maka yang dikehendaki sesungguhnya orang-orang musyrik bermacam-macam diantara mereka orang-orang bodoh yang kejahilan mengalahkan mereka sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di surat Al-Furqan ayat 44 apakah kamu mengira sesungguhnya kebanyakan mereka mendengar atau ber fikir atau berakal atau paham tidak lain mereka bagaikan binatang-binatang surat Al-Furqan ayat 44 ini adalah keberadaan kebanyakan orang-orang musyrik dan diantara orang-orang musyrik ada yang kafir karena mengingkari karena membangkang dan karena sombong jika tidak maka dia mengetahui bahwa kebenaran bersama para nabi dan bersama orang-orang yang beriman tetapi dia berkata aku tidak mengikuti para nabi dan orang-orang beriman ini aku tidak akan menjadi pengikut mereka ini dia tidak rida mengikuti orang-orang muslim karena sombong karena membangkang karena lalim atau karena harta yang diberikan kepadanya atau karena pekerjaan yang dia dapatkan sebab jika dia masuk islam pekerjaannya akan dicopot darinya sebab jika dia beragama islam pekerjaannya dilepas darinya dicopot darinya sehingga dia meninggalkan islam karena pekerjaan atau karena harta yang dia dapatkan atau karena mencintai kerabat-kerabat dia bersama kerabat-kerabat di dalam kekafiran mereka dan semacamnya sebagaimana terjadi pada kebanyakan orang-orang kafir kurais dan selain mereka kelaliman kedangkian pengingkaran dan kesombongan membuat mereka mengingkari kebenaran dan tidak ridha dengannya seperti Abu Jahal seperti Utbah bin Rabi'ah seperti Syaybah bin Rabi'ah dan selain mereka seperti Abu Talib Paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang seperti mereka Nas'alullah Al-Afiyah kita memohon keselamatan dari Allah meminta syafaat dengan perantara wali-wali dan selain mereka termasuk jenis kesyirikan orang-orang musyrik pertama Wallahu A'lam Bissawab InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya Subhanakallahumma wabihamdik Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati